Dalam pelepasan 50 orang remaja kelompok kriminal bermotor di kota Jambi yang dikirim ke SPN Polda Jambi, salah satu orang tua dari remaja tersebut mengaku anaknya cuma menjadi korban. Bagaimana informasinya? Ini dia pantauan Bang Jek. Pada pelepasan 50 orang remaja kelompok kriminal bermotor ke sekolah polisi negara atau SPN Polda Jambi untuk dilakukan pembinaan karakter pada Senin 12 Desember 2022. Salah satu orang tua dari remaja tersebut mengungkapkan bahwa anaknya hanya menjadi korban yang kebetulan saat itu berada di lokasi tempat keng motor berkumpul. Anaknya yang masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama ini menurutnya merupakan korban yang kebetulan ditangkap oleh petugas pada saat kejadian di SPN Negeri 14 Kota Jambi beberapa waktu lalu. Meski begitu, dirinya tetap merewakan anaknya untuk dipawa oleh pihak kepolisian guna mengikuti pembinaan di sekolah polisi negara selama 14 hari. Sekolah teman-teman tidak anak lagi. Mau pulang sekolah? Mau pulang sekolah. Iya, kami mintanya yang pelakunya kalau bisa ya ditangkep lah. Jadi yang ini jatuhnya yang didirikan, bukan ada sama sekolah banyak anak gitu. Sampai sekolah tidak ada. Iya. Kalau dari kita sendiri mengizinkan, Pak ya? Lalu untuk mendidikkan ini, untuk mendidik anak-anak kita lebih baik, kita mengizinkannya. Sandi Cik TV, melaporkan.